Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jelajah ternak jalan-jalan seputar ternak eh hari ini saya berada di salah satu kandang yang ada di desa Gawo atau dusun Gawo Tugu dempong jamatan luar ada di kandangnya bapak no panggilannya pano nih ada empat indukan dua lokal terus yang dua timusin Alhamdulillah kondisinya sehat bisa dilihat sahabat untuk makannya ini makannya jerami ini jeraminya yang ada di kandangnya beliau untuk pagi sampai suri biasanya makannya jerami dan malamnya makan hijauan ada rumput gajah ada jagung gitu nah itu beliau nya lagi bersih-bersih ini ini sudah dua kali tiga kalinya ini sudah lima itu ah percetanya keluarnya lokal katanya beliau eh suntikan limusin tapi keluarnya lokal mungkin indukannya lebih kuat daripada eh bibit jantannya itu lihat makannya makan jerami tapi lahapnya kayak makan rumput nah ini Alhamdulillah sapinya sampai saat ini masih sehat-sehat semua karena beliau nya selalu menjaga ada kebersihan kandang selalu rutin disemprot disinfektan terus ada kemarin ada pemberian obat dari desa untuk pencegahan ini semua sudah dikasih obat untuk penjaga pencegahan penularan virus PMK nah itu pedetnya pedetnya umur empat bulan nah ini insyaallah kalau makannya lahap kayak gini sahabat eh Corona juga enggak nggak bisa nyerang kalau makannya sehat makannya lahap ini ini makan jerami kayak gini nah itu indukan empat indukan satu pedet di kandang desa nah ini dan semuanya bertanduk katanya beliau nya suka dengan dengan sapi yang bertanduk tuh tuh tanduknya ke atas ini agak kedepan ini ke bawah ini tanduknya yang agak sama yang satu ke bawah satu ke atas ini jeraminya full satu kandang kata beliau kemarin mungkin sampai penuh jadi ini ada campuran garamnya jadi ketika nata disebar garam kayak gitu jadi eh mungkin rasanya gurih karena sapi kan juga suka dengan yang asin-asin gurih-gurih nah itu pedetnya tak perfect tak 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 hai 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 tahu cari apa ini nggak berhenti makanya lanjut sampai habis mungkin itu saja sahabat eh kita terus berusaha semoga PMK cepat hilang dan peternak Indonesia bisa jaya kembali jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe semoga eh dengan subscribe saya bisa memberikan informasi tayangan seputar dunia peternakan dengan lebih semangat sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh